Guna mendukung kelancaran dalam sektor pertanian, Dinas Pertanian Nganjuk memberikan bantuan sejumlah sarana dan prasarana kepada kelompok tani. Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani berupa 14 unit alat penggalah pupuk organik, 13 unit kedaraan roda 3, dan 4 unit traktor roda 2. Selain itu, bantuan juga diberikan berupa jalan usaha tani sebanyak 8 unit yang masih dalam proses dan irigasi tanah dan kal 2 unit. Sekretaris daerah Nganjuk Nur Solekkan yang hadir dalam penyerahan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkap kepada para kelompok tani. Bantuan yang diberikan kepada poktak kali ini bersumber dari dada bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT. Hari ini saya mewakili Pak PJ Bupati menyerahkan beberapa bantuan ke petani atau ke kelompok tani. Di antaranya adalah motor biar, ini ada 13 motor yang dibantukan pada para petani tembakau. Ada di Ngondang, kemudian ada di Sawahan, dan Uyu, Lengkong. Ini 4 kecamatan ini yang daerah penghasil tembakau. Dan juga ada entraktor yang tadi diperbantukan, kemudian tahun ini kita mendapatkan kurang lebih 3 miliar untuk dana DBHCHT. Dan itu diberikan berupa bantuan peralatan pertanian, kemudian sumur dalam, kemudian juga untuk prioritas pembangunan BPP yang ada di Kecamatan Sawahan. Dan kemudian jalan usaha tani juga ada. Kemudian tahun depan nanti BPP ini masih kurang satu yang belum punya gedung, yaitu di Kecamatan Jatikalan. Mudah-mudahan nanti di tahun depan, khusus di BACHT ini bisa membangun satu BPP lagi yang sebagai prioritas. Kemudian juga sumur dalam yang saat ini juga sudah mulai banyak proposal yang masuk untuk para petani yang ada di Kecamatan Lengkong yang kemarin masuk. Dan ini kita akan terus berubah semak-semak mungkin, komoditas-komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Yang Anjur harus tercukupi kebutuhan peralatannya, dan kita terus belum bisa semaksimal mungkin mendampingi para petani ini supaya mereka bisa bergembang dengan baik dan bisa sejajar dengan para petani yang lain, khususnya petani beruang merah, dan petani umumnya, dan juga para petani tembakau. Mudah-mudahan Kabupaten Yang Anjur bisa eksis di antara Kabupaten Yang Anjur dan yang lain, dan kita berharap bahwa dana di BACHT semakin tempat juga semakin besar bisa kita terima di Kabupaten Yang Anjur. Sementara Kepala Dinas Pertanian Nganjuk, Muslim Harsoyo berharap, bantuan sarana dan prasarana tersebut dapat mengurangi biaya ongkos angkut dan operasional lainnya, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dikah sejumlah program dan inovasi yang dilakukan di Sperta, Muslim berharap target Nganjuk sebagai penyaga lumbung pangan nasional bisa terwujud. Kami, Dinas Pertanian, bagaimana meningkatkan efisiensi usaha tani sehingga menguntungkan petani. Pertama, kami meningkatkan sarana-prasarana pertanian, termasuk bantuan al-citan, kemudian nanti juga penyediaan pupuk. Pelatihan-pelatihan, penyediaan ala kemerah pupuk, kemudian penyediaan irigasi tanah dangkal atau sumur dalam, termasuk juga sumur pantai, itu dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas. Bagaimanapun masalah air ini juga harus diperhatikan, kalau kita ingin meningkatkan produksi, dan tentu ini nanti juga meningkatkan keuntungan petani. Selama ini kan petani itu sering mengelur terkait masalah pupuk. Apakah mental itu memang mendengarkan cerita petani terkait pupuk itu sendiri dengan akan menguncurkan bantuan pupuk? Yang kira sebenarnya menjanjikan akan merubah permentan 10 tahun 2022. Bahkan dia ditanya Pak Presiden, kenapa produksi turun? Ya, karena PPN-nya kurang, subsidi pupuknya kurang. Jadi pupuk itu mestinya disubsidi, jangan dibatasi, tapi ya butuhnya berapa dipenuhi. Itu memang kaitannya ya, di samping kemarau, juga pupuknya memang kurang, tinggal produksi turun. Kami di lapangan memang ya begitu. Di penggunaan buku organik, sekarang buku juga masih belum meluas kan.